Profil Delisa Herlina, pemeran is di sinetron Superman Rebon, mantan SPG dan anak band. Nama Delisa Herlina mungkin masih terdengar asing, namun aktingnya yang natural lewat peran-perannya di sinetron MNC Group membuat namanya semakin melambung. Kini ia bermain di sinetron terbaru di bulan Ramadan dengan judul Superman Rebon. Sinetron terbaru MNC TV Superman Rebon yang dihadirkan spesial di Ramadan 2022 ini sudah mulai tayang sejak minggu tanggal 3 April kemarin. Superman Rebon disebut sebagai pengganti sinetron populer preman pensiun yang dua tahun terakhir menghiasi layar kaca setiap waktu sahur. Diketahui, sinetron preman pensiun yang selalu dinantikan pemirsa setiap bulan suci Ramadan harus absen di bulan puasa tahun ini. Aris mengakui banyak orang yang memaksa dirinya agar segera memproduksi dan merilis preman pensiun season 6 PP6. Dengan tegas dia pastikan jika tahun ini tak ada preman pensiun. Menurutnya, dia telah memiliki skenario besar untuk semua karya yang dibuatnya. Namun begitu, Aris pastikan pada Ramadan kali ini masyarakat akan tetap bisa dihibur dengan karyanya. Menurut dia, pada Ramadan kali ini akan tayang Superman Rebon yang tayang saat waktu sahur. Nah dalam sinetron Superman Rebon ini ada peran yang menarik para penontonnya. Yakni si is gadis tomboy yang cantik diperankan oleh Delisa Herlina. Lantas siapa Delisa Herlina, pemeran is di sinetron Superman Rebon? Berikut profilnya. Delisa Herlina yang lahir di Garut, tanggal 6 Desember tahun 1998 ini merupakan seorang aktris, penyanyi, selebriti internet dan model berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan vokalis dari grup musik dengan aliran metal yang bernama Hades. Single perdananya merupakan nyanyian ulang dari album lagu tema untuk sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang berjudul Hey, Tukang Ojek. Delisa Herlina adalah aktris pendatang baru. Belum banyak film atau sinetron yang dibintanginya. Namun, tercatat artis yang disebut-sebut mirip Nikita Willy ini pernah bermain film pada 2019. Film yang dimaksud adalah Bike Boys. Adapun film tersebut merupakan karya Aris Nugraha. Aris juga merupakan sutradara dari preman pensiun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!